Intro Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai terobosan dalam kinerjanya dan banyak kebijakan-kebijakan yang diubah demi mensejahterakan petani. Hal ini diakui oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Kampus Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada tanggal 14 Agustus 2018. Kami cabut, kami panggil dirjen, mengetikkan biaya perjalanan dinas pada 2015, Rp. 800 tidak. Aku katakan, cabut. Terus gimana kamu beri? Cabut. Dapat bukan petani. Banyak saudara kita dikerjakan dulu untuk umuran tangan pemerintah. Jangan terlalu bergabung. Tidak hanya itu, dalam pidatonya, Amran juga memotivasi para mahasiswa baru IPB untuk terus berkarya dan membuat inovasi-inovasi baru untuk bangsa dan negara. Inovasi-inovasi yang kita buat. Traktor kita sudah buat. Heksafat, kapal, akuran kita sudah buat. Coba tunjukkan traktor kita sudah buat. Combine of measure kita yang buat. Restorment kita yang buat. Dan kami minta, anak-anakku sekalian, mahasiswa baru, jangan biarkan masuk alat mesin pertanian, teknologi masing-inovasi yang sisi pertanian. Setuju? Setuju. Kecilnya sederhana, kerja-kerja-kerja. Yakin, ilas, istikoman. Usawa, pasti, depasi. Dalam hal ini, secara khusus, Menteri Pertanian meminta Rektor IPB untuk terus membuat inovasi di bidang pertanian. Karena itu, Amran selalu memberikan upaya terbaiknya untuk terus meningkatkan produktivitas pertanian. Anantia Sentani, TV Tani, mengabarkan.